selamat menikmati saya berada di pantai Goripan desa Goripan kecamatan Subah Kabupaten Batang terlihat suasana pantai begitu sangat damai dan angin terasa sepoi-sepoi sehingga pas untuk menikmati suasana pagi dengan begitu nyamannya dan begitu damainya kebetulan pada pagi hari ini saya bertemu dengan seorang ulama besar dari Kabupaten Batang beliau adalah Bapak Gai Sugeng Romadon dimana beliau adalah seorang pendiri, pimpinan, serta pengasuh komunitas santri dalam 99 di Kabupaten Batang konten kali ini begitu spesial karena kita akan mendengarkan tausiah atau nasihat dari beliau Bapak Gai Sugeng Romadon dimana beliau akan menyampaikan nasihatnya atau tausiahnya dengan mengambil tema takdir semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semua untuk para pendengar channel Ihan Solehantiso selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua yang saya banggakan bahwa kita itu orang Jawa maka ada satu wawaler atau petua yang diberikan oleh orang tua kita terkait dengan takdir bahwa orang tua kita, orang-orang Jawa selalu memberikan pesan keridaning ati, ora biso mbedah, kutaning pesti kodrating menungso, ora bakal mubrah, garising kang mohokuwoso maknanya apa, bahwa mungkin keinginan hati kita untuk mencapai cita-cita kadang sampai saat ini belum tercapai mungkin kita pengen punya istri belum tercapai pengen punya mobil belum tercapai pengen punya apapun mungkin belum tercapai dan itu yang dimaksud dengan keridaning ati, ora biso mbedah, kutaning pesti bahwa kita semua itu sudah digariskan oleh Allah SWT sebagai apa dan kita mendapatkan jatah seberapa kalau kita bekerja itu ibadah tapi kalau soal rizki itu adalah jatah bedakan antara jatah dan ibadah kalau rizki kita bekerja kita itu sedang beribadah sedangkan soal rizki itu adalah jatah makanya tidak bisa dikaitkan antara ibadah dan rizki wah saya ini ibadah terus tapi kok rizkinya kok seret ya tidak ada hubungannya karena orang yang kafir pun tetap dikasih rizki nah jatah seseorang ini berbeda-beda walaupun kita solat terus tapi kalau jatahnya itu kok sedikit maka kita akan mendapatkan sedikit karena dunia ini adalah saatnya kita beramal sedangkan akhirat itu menuai amal tidak ada pun kita di jatah rizki di dunia itu sudah sesuai dengan jatahnya masing-masing faktanya banyak ustadz yang hidupnya miskin banyak ustadz yang mungkin hidupnya berkelimbang harta begitu juga nabi ada nabi yang kaya raya istrinya cantik kerajaan dua digabung menjadi satu seperti nabi Sulaiman dan istrinya ratu Balkis ada nabi yang kuat yang mempunyai mukjizat luar biasa tenaganya mendapatkan mukjizat kecerdasan yang tiada bandingnya seperti nabi Musa tapi hidupnya tidak berkelimbang harta ada juga nabi yang jomblo ada nabi yang jomblo siapa nabi yang jomblo yaitu nabi Isa nabi Isa itu selain jomblo juga tidak punya harta benda bahkan rumah saja nabi Isa tidak punya berarti soal ibadah tidak ada hubungannya dengan rizki karena rizki itu sudah sesuai dengan jatahnya masing-masing kurang apa para nabi ketika beribadah faktanya nabi Muhammad juga dalam keadaan miskin harta nabi Isa juga miskin harta nabi Musa juga miskin harta makanya bagi sahabat-sahabat semua kita harus sadar kalau kita bekerja itu adalah ibadah sedangkan rizki itu jatah makanya kita harus pahami betul keridaning ati ora bisombedah kutaning pasti dan kau drating menungso ora bakal mubrah garis singkang mau kuoso apa yang harus kita lakukan maka kita yang penting berusaha dan berdoa apapun hasilnya kita serahkan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala demikian semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit mencerahkan sahabat-sahabat semua dan bisa mengingatkan saya serta kepada sahabat-sahabat semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati